Status anak hasil pernikahan saat masih kafir Pertanyaan, ada teman tadinya muslim kemudian menikah secara gereja, murtad ikut suami. Setelah tiga anak lahir, dia bertobat dan masuk islam lagi diikuti suaminya. Jadi mereka sekarang berlima sudah islam. Pertanyaannya, tiga anak ini statusnya apa? Benarkah mereka anak asil zina yang dua putri? Apakah kelak jika dua putrinya menikah, bapak kandungnya tidak berhak menjadi wali? Mohon jawabannya. Jawaban Dari paparan yang disampaikan, tampak bahwa sang istri menikah setelah berpindah agama mengikuti suami. Sehingga pernikahan tersebut dilaksanakan saat kedua mempelai beragama kafir. Kemudian masuk islam secara bersamaan. Inilah yang akan menjadi pokok kajian. Sahkah pernikahan orang kafir setelah masuk islam? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada dua keadaan pasangan suami istri kafir yang masuk islam. Satu, masuk islam bersamaan. Dua, masuk islam tidak bersamaan. Agar pembahasan tidak melebar dan fokus pada masalah yang disampaikan, kami akan mencukupkan kajian pada poin pertama. Untuk poin kedua, ada beberapa rincian yang butuh kajian panjang. Pernikahan orang kafir yang dianggap sah oleh agama mereka, maka saat pasangan suami istri masuk islam dengan bersamaan, pernikahan tersebut dihukumi sah oleh islam. Tidak perlu mengulangi akad nikah saat memeluk islam. Sehingga, berlaku pada mereka segala dampak dari keabsahan pernikahan dalam islam, seperti hak suami istri, nasab anak-anak, saling mewarisi, menjadi wali nikah untuk anak perempuan, dan lain-lain. Di zaman Nabi SAW, banyak sahabat yang dulunya beragama musyrik lalu masuk islam. Namun Nabi SAW tidak perintahkan mereka untuk mengulang akad nikah, menunjukkan bahwa akad nikah mereka sah. Bahkan, para ulama menerangkan bahwa kesimpulan ini sudah menjadi konsensus ijma' seluruh ulama. Sebagaimana tertera dalam keterangan Imam Ibn Qudamah rahimahullah berikut, pernikahan orang kafir hukumnya sah diakui saat mereka masuk islam atau saat mengadukan hukum kepada kita, yaitu pemerintah muslim, selama sang wanita adalah orang yang memang boleh dinikahi, yaitu bukan sepersusuan atau sedarah. Tidak perlu diselidiki bagaimana cara akad mereka. Tidak juga berlaku persyaratan nikah secara islam, seperti wali, saksi-saksi, lafal ijab dan kobul, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Kemudian Imam Ibn Qudamah rahimahullah menukil penjelasan Imam Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar menjelaskan, para ulama sepakat bahwa pasangan suami istri jika masuk islam bersamaan, pernikahan mereka dihukumi sah selama antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau persusuan. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, amat banyak orang masuk islam dan diikuti oleh pasangan mereka. Dan Rasulullah SAW mengakui pernikahan mereka. Rasulullah SAW tidak menanyakan dahulu saat nikah, syarat-syarat nikah islam apakah sudah terpenuhi. Tidak juga menanyakan caranya. Hal seperti ini bahkan sudah menjadi kabar yang derajatnya mutawatir, yaitu diriwayatkan oleh banyak orang, sampai keadaan tidak mungkin terjadi kebohongan berita, dan lumrah diketahui oleh banyak orang. Sehingga bisa dikatakan yakin demikian. Kesimpulannya, pernikahan mereka sah, status ketiga anak adalah anak biologis dan syar'i untuk ayahnya, sehingga mereka berhak menasabkan diri kepada ayahnya, dan sang ayah bisa menjadi wali nikah putrinya. Demikian, Wallahu'a'lam bisawab.